Intro Hola, selamat datang kembali di series FIFA 14 FC Bayern München Episode yang ketiga dan selamat datang kembali di segmen Reply Games Jadi kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita bersama Dai Bavarian Dan pertandingan pertama di episode kali ini adalah matchday kedua Bandesliga menghadapi Etang Frankrath Jadi let's go, kita bakal pakai jersey away kita Kayaknya ini pertama kali bukan sih? Kita pakai jersey away Gue lupa deh di pertandingan persahabatan tuh kita pernah Kayaknya pernah sih, kayaknya gak mungkin, belum pernah Masa sih, tapi di pertandingan kompetitif ya ini untuk pertama kalinya Dan menurut gue lumayan oke ya jersey away-nya tuh Warnanya tuh putih, terus kayak celananya abu-abu gitu, bukan hitam Menurut gue sih, selera gue sih kayak gini gitu Kayak classy, terus kayak ada, I don't know Entah kenapa kayak keren aja sih Oke let's go Buset mereka, mereka jersey-nya Iya sih Warnanya kayak abu-abu putih juga sama Tapi motifnya tuh buset kayak two face-nya DC ya Atau kayak Kamen Rider W Anyway, kita bakal pakai mereka jersey home aja Disini tidak ada terlalu perubahan ya dari starting 11 Mungkin ada satu doang yang baru gue ganti tadi di offscreen Yakni Batstuber yang masuk menggantikan Dante Dante gak main jelek di pertandingan sebelumnya Cuman gue cuman pengen perlahan-lahan meregenerasi posisinya Dante aja Karena Dante tuh umurnya udah 29 Sebentar lagi menginjak kepala tiga dan mungkin overall ratingnya bakal mulai menurun Sementara Batstuber ini pemain lokal Jerman dan secara usia dia jauh dibawa Dante Jadi gue pengen perlahan-lahan ya mencoba untuk meregenerasi posisi tersebut lah Kalo Boteng itu dia masih muda di FIFA 14 ini Jadi ya mungkin bakal jadi langganan starter gitu Dan susah buat digantikan Kalo misalkan performance dia masih oke-oke aja gitu Kalo Dante menurut gue ya maksimal kita memaksimalkan dia sebagai pemain utama ya paling di musim pertama doang Menurut gue udah masuk musim 2 musim 3 kita harus udah mulai ada penggantinya yang secara usia lebih muda Mario Mandzukic mencetak gol di pertandingan sebelumnya Dan kalo kalian hitung dengan pertandingan persahabatan Mandzukic ini nyaris mencetak gol di seluruh pertandingan Gak sih Pertandingan ketiga persahabatan dia gak mencetak gol kalo gue gak salah inget Bahkan gak main juga sih Jadi tiga pertandingan ketika dia main Dia mencetak gol semua Yang menarik adalah Di pertandingan Di dua pertandingan tersebut dia gak main sebagai starter Starting elemen untuk Franklert 4-2-3-1 Kevin Trapp keepernya Banyak nama yang gak asing sih Si Jung juga gue tau tuh right back mereka tuh Banyak nama yang gak asing kayak Road segala macem Itu pasti sering kita denger Kevin Trapp jelas Mantan pemain kita di seri sebelumnya Di seri Paris Saint-Germain Oke Dua tim menggunakan formasi yang sama dan kita lihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang Kick off bobok pertama match day kedua Itu Sebastian Mayer bukan sih Mayer-Mayer tuh Oke Langsung keluar bolanya I don't know what happened But good Sekarang kita bisa memegang kendali Inui Orang Jepang pasti ya Pernah denger juga gue Kayaknya secara kualitas Franklert ini harusnya lebih kuat dibandingkan Gladbach ya Di FIFA 14 ini Harusnya Harusnya Kagak tau juga Secara fakta emang ya atau enggak Gue daripada Borussia Moncheng The Bluts yang Entah prononcenya bener atau enggak Lebih baik gue panggil Gladbach aja deh Untuk kedepannya Lebih enak juga kan Sebastian Schweinsteiger Kasih ke Phillip Lam Sebastian Schweinsteiger again Tony Cruz Frank Ribery Ada pergerakan dari Diego Contento Contento Kenapa kasih kesitu Ada Muller bro Kenapa kasih ke Mandzukic Oke Itu miss target ya jujur Bukan ke Mandzukic tentunya tujuan gue Oke Muller dapet Bukan pelanggaran Wait 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 Tahan Muller Svensteiger Robben Muller Shooting Aduh Muller Berhasil di block Itu udah dekat banget Padahal sama Gawang Phillip Lam Sabar Kasih ke Argent Robben Uh bagus banget Robben Masuk Masuk Robben Aduh Bolanya lewat Orangnya kagak Anjir Gak mudah emang Cut inside Kayak gitu tuh Cuman ya Kalau berhasil Bakal enak banget Dan memang harus sering dicoba Karena Dua winger kita Ini memang tipenya Ya pelari gitu Robben Robben itu ya memang Bakal sering melakukan hal Seperti itu gitu Ronnie Cruz Diego Contento Kasih ke Thomas Muller Argent Robben Ada pergerakan dari Phillip Lam Bisa angkat bola Lam Kemario Mandzukic Oh Berhasil lolos lagi loh Crossingnya Lam Kem Mandzukic Tapi kali ini berhasil Ditepi sama Trap ya Kalau di episode sebelumnya Jadi goal kan Gak ditangkap sama Ter Stegen Oke Bagus nih Crossingnya Lam Muller Temas Muller Aduh Muller Terlalu lama Rosensial Eh Rosensial Ngasal anjir Namanya gitu bukan Rosenthal Ospika Ospika juga sering gue Dengar nih namanya Dia calon pemain Lover Cusen gak sih Di Relay Gak tau ya maksudnya Sekarang main dimana Tapi kayaknya sempat di Lover Cusen deh Eh kenapa keluar Lover Cusen Lam Sebastian Road kan Si Road ini Anjir Tadi Mayer Kayaknya gue ngomong Sebastian Mayer Ini Road Sebastian Road lagi Anjir Ngasal cu Hoffenheim lagi Ketinggalan 1-0 Dari Hamburg Kita fokus aja Ke pertandingan kita ya Gak usah terlalu Mikirin skor tim lain Karena kita juga Masih belum bener-bener tau nih Kompetitor kita ini siapa Di klasmen Yang harus bener-bener kita peduliin Poin-poinnya Karena ini masih awal banget kan Pilih plam Play on Oke masih aktif ya play on Jerome Boteng kasih pendek aja Aduh kasih pendeknya bukan ke musuh juga Boteng Apapan Untung aja Batstuber Bisa menutupi kesalahan yang diciptakan oleh Jerome Boteng Lumayan condong ke sisi kanan kita nih Di pertandingan kali ini Coba ke kiri ya Frank Ribery Mario Mandzukic Oh shit Sebastian Schreinsteiger Filip Plam Oke Thomas Muller Tony Cruz Dego Contento Ya ampun Kanan kiri kanan kiri Passingnya ujung-ujungnya Karabut juga Inui Good defense Filip Plam Langsung passing ke Robin Bagus sih Wih Mandzukic banyak space nih Ya gitu banget True ballnya Mandzukic Ini kita Perempat akhir lapangan Selalu ngeblank anjir Harusnya bisa lebih bagus Decision makingnya Ainer Masih Ainer Keluar gak sih Enggak ya Onside Ainer Dibalikin Dibalikin Offside itu Ainer Oke Jung Jung lagi Nice Uh Bagus passingnya bro Argent Robin Aduh Kerebut 8 8 8 8 Hati-hati Hati-hati Good Lam Kasih ke New Year Batstuber Ayo keluar dong Dari setengah lapangan Diteken kita nih Position kita unggul Tapi kita jarang banget Passing ke depan Uh Muller Good Mario Mandzukic Coba kasih ke Argent Robin Cruise Cruise Ya Cruise Nah maksudnya Maksudnya Kriberi Cruise Ini banyak banget ya Passing-passing yang Gue tuh ngarepnya kemana Dikasihnya kemana Anjir Gak Terealisasikan Ekspektasi gue Maksud gue tuh tadi True ball Kriberi Oke mereka pasing-pasing Pendek Gak usah terpancing Gak usah ambil abis Oke pelanggaran Mungkin itu Enggak sih Gila Sebastian Road 5 tackle Bahaya Aman Adakah Satu lagi serangan Enggak ternyata Halftime whistle Kita enggak Dibilang main jelek Juga Enggak Karena setau gue Frankfurt pun Enggak terlalu banyak Menciptakan peluang-peluang Yang berbahaya Tapi kita juga Kedua tim ini tuh Kayak masih saling Berebut Ini loh Berebut Penguasaan pertandingan gitu Enggak yang bener-bener Direct mainnya Mungkin karena Formasinya juga sama ya Jadi kayak Sering nabrak-nabrak gitu Oke let's go Ke babak kedua Semoga saja Ada goal yang tercipta Dan tentunya Itu datang untuk tim tamu Bukan untuk tim tuan rumah Ruben Tony Cruz Ke Frank Ribery Diego Contento Wah Gila Digituin ya Gimana Enggak Lompat Waduh Diego Contento Masih dari depan nih Balik Contento Oke pemain Frankfurt Mencoba untuk Build up serangan Berbahaya Uh berbahaya Good boteng Diego Contento Pelan-pelan Nice Frank Ribery Tony Cruz Aduh kelamaan Cuy Ban play on tuh Kebaca Kebaca Tapi gak dapet Frank Ribery Aduh Didorong lagi Jingan Jingan Mau true ball Tadi padahal Tony Cruz Ayo hati-hati Boteng dapet sih Aman-aman Ligo Contento Oke hati-hati Ribery Tony Cruz Arjen Robben Pidiplam Nice Angkat Robben Gapapa 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 Throw in Enggak anjir Gue kira bakal keluar itu bolanya Frank Ribery Bagus Ribery Come on Ribbon Ya ampun Apa-apaan Muller What Ya ampun Muller Sumpah gitu banget Ribbonnya Kagak dapet Malah ngalangin Pake pantat Lu Offset Astaga Bisa kayak gitu Muller Gue tau lu memang pemain yang punya sense of jokes Gitu Cuman yang jangan kayak gitu juga Itu mah Ngeselin namanya Robben Arjen Robben Itu Ribery udah effort banget Anjir Clasingnya juga udah oke Itu Ribbonnya Haduh Gapapa Gapapa Nice try Nice try Coba lagi Robben Aduh terlalu Gila itu crossingnya Weh 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 Kakinya Hati-hati boy Digo contento Angkat ke Mario Mandzukic Offside ternyata Tipis gak sih itu Ya Offside sih emang Emang agak gambling juga Keputusan gue Oke gagal Mayer Budstuber awas Udah ketarik Good Lump Firecrie Beri Oke Terpotong Oh Good Budstuber Ya ampun Baru dipuji Shooting Diblok Eh Apa Ya ampun Penalti Tuh Kumat tuh Wasidnya tuh Penalti Penalti banget gitu Hah Ya apa sih Sid Dia kan lompat Ke badannya Swinstager Ya ampun Penalti Beneran cuy Mayer Versus Manuel New Year Kanan Akhirnya Fuck Bukan bukan Sebastian Mayer Itu namanya A Mayer Mentok-mentok Alex Mayer Paling Apa sih Apa sih Itu Swinstager Bukan Gue gak mencet Nekal atau apa Kalo kayak gitu Itu mah duel udara Si pemainnya tuh Dia Temurunnya Bukan temurun Dia turunnya Dari Dari Pasca duel udaranya Itu ya ada Swinstager Ngerti gak sih Gue mah cuman pencet X Doang Gak ada O Atau apa Gak ada indikasi Buat ngefall Gitu loh Apa sih Kadang memang sering gitu Cuy Enggak Enggak jelas Gitu loh Cuman gak apa-apa lah ya Mau gimana lagi Pelanggaran ya Pelanggaran Kalo kata wasitnya gitu Gue terima aja Karena Artinya Sebaliknya Kalo kita pun kayak gitu Ya kita juga pasti dapet Namanya juga sistem gitu Cuman maksudnya Harusnya bisa lebih realistis Maksudnya Logikanya Dipake gitu loh Mari gotse Gue masukin Ganti Thomas Muller Ketinggalan Satu goal Apakah teori 2-1 It's real Semoga saja ya Karena ini sudah Memenuhi kriteria nih Oh my god Oh gila Kevin Trap Itu bagus banget Over the top Ke Manzukic Semua Manzukic juga Finisinya gak buruk-buruk amat Itu Manzukic gila Kemistrinya luar biasa Dia lari langsung dibagi gitu loh Karena kalo mau dioper Juga susah kan Gak ada Rekan yang bener-bener Ideal buat dioper Jadi mau tidak mau Menurut gue Emang harus shooting Oke gak dapet Arjen Robben Bastian Schensteger Maju-maju Bastian Schensteger Frank Ribery Good Contento Ya ampun Rippingnya Jung Oke Ainger Ambil Throw in siapa sih tuh Pergantian pemain lagi Nomor 7 mereka diganti Mayer Oh Joselu Hah Ini Joselunya Madrid itu ya Ya bukan sih Harusnya sih iya ya Oh nekruz Digo Contento Dapet dong Ya ampun Kayak gitu-gitu loh Masa masih Miss anjir Itu bukan passing Long ball gimana Wiss 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 Offset offset Oke ayo ayo smart Ultra attack king dah Mario god First touch dia Bukan sih Ya ampun Lemes banget Passingnya Nah ini muda berat nih Sudah mereka yang megang bola Kita juga jarang megang bola gitu loh Oke 4 menit injuri timenya Aduh dapet dong Shit Ih Jelek sih jelek Kita jelek mainnya Sumpah Hmm enak dah Sekarang mereka Tinggal main-mainin kita Anjir Cepet angkat bolanya Wiss gak usah muter-muter Kayak gitu Cuki Wiss set dah Ya ampun shit Langsung tiup aja Kalau kayak gitu mah Kekalahan perdana kita ya Di series ini Setelah 4 kali menang Kalau dihitung sama persahabatan Ya kita kalau kompetitif Baru menang sekali Dan kalah sekali Haduh Sayang banget bro Kita peluang Ya lebih unggul Tapi sekali lagi menurut gue Kita gak main Bagus banget sih Gak kurang-kurang Masih Harusnya bisa lebih dari ini Tapi Kevin Trap Jadi man of the match ya Dan netback mereka 7,0 Terus si Zambrano itu 7,4 Swayzelger itu Itu juga 7,1 Mereka Tuh Anjir 5 gelandang mereka Semuanya nyaris 7 Anjir Itu flum-flum Kalau flum Itu kan pemain yang baru masuk kan Lalu nya kan si Rod kan Eh Ross Eh si Ross Rage apa sih Rod itu baru tuh Eh se-Rod tuh Kayaknya Sebastian Rod bener Kalau yang Mayer Membuang Sebastian Mayer Ngasal anjir Mungkin ada Sebastian Mayer Di luar sana Kenapa harus ngurusin Sebastian Dan anjir 4,2,3,1 mereka Tapi mereka main lebih apik sih Ya faktanya mereka Lihat aja rating-ratingnya gitu Terlepas dari goal yang mereka ciptakan Dari titik putih ya Bukan dari set play Tapi ya Ya mereka menang gitu 5 shot 5 on target kita Ya gak ada yang bisa ngebobol Trap Tapi yang gak apa-apa lah Itu artinya kita Kalahnya tuh gak parah-parah banget Kita emang gak main bagus Tapi bukan berarti musuh Bener-bener main bagus juga gitu Match riskajal Important match The last match Uyulah Satu kali kalah langsung Dapat Teguran anjir Dari board Baru kalah sekali loh kita Ngeri kan emang Pressure-nya Kalau ada info match riskajal Artinya pertandingan Dave Bipokalnya Kayaknya udah keluar deh jadwalnya Ya bener Kita bakal lawan main Tanggal 30 Oktober Tahun 2013 Kalau sampai ada Riskajal kayak gitu Udah pasti ada Jadwal baru lagi kan artinya Oke kita bakal lawan Hanover 96 96 Kita pakai Ini logo Apa? Bukan logo sponsor Mereka sih lucu banget Anjir Gue kira kayak smile Smile bukan sih itu artinya Enggak kan Bukan smile kan Anjir Apakah teori jersey way Busuk buat kita Enggak lah Enggak ada teori-teorian Mushrik Dan menurut gue Itu bukan salah Kayak buttstuber juga ya Walaupun buttstubernya Jadi drop gitu loh Itu kan emang Secara overall Kita mainnya kurang gitu loh Godse bakal Coba gue kasih main Dari awal Abis itu Mungkin Harvey Martinez Duit dengan Bastian Schweinsteiger Let's go Jadi ada beberapa perubahan ya But overall Pemain-pemain inti kita masih Banyak yang main kok Buset kena Keras banget Semoga itu pertanda yang baik ya Ini dia Entrance pertandingan Pekan ketiga kita di Bandesliga Di Allianz Arena lagi Semoga kita bisa Bonchback dari kekalahan sebelumnya Atas Frankfurt Tapi Frankfurt ini ya Di relive kan Kalau kalian Enggak harus fans Bayern deh Tapi kalau kalian Emang sering ngikutin Bola lah gitu Walaupun tipis-tipis Kalian pasti tau Kalau Bayern ini Memang punya counter gitu Ya si Frankfurt ini Setau gue Mereka emang sering kepleset Kalau ketemu Frankfurt For some reason Kayak mereka tau aja Cara ngalahinnya Bener kan Frankfurt kan itu Yang sering ngalahin Bayern di liga Kayak For some reason Mereka tau aja Cara ngalahinnya gitu Either mereka tau Habit pemain-pemain Bayern gitu Atau emang Beruntung aja Gak tau kan Kayak kalian nikmatin Senja-senja Di Alliance Arena ini Suatu hal yang Enggak Sering kalian lihat Karena gue percaya Kalian bakal lebih sering lihat Pemandangan Hujan deras Jadi atmosfer seperti ini Harus kalian nikmati Sunset di tanah Munich Oke ini dia Kick off Babak pertama Pertanian antara FC Ben Muncer Menghadapi Hanover 96 Semoga saja Kita bisa bounce back Karena kalian sudah Lihat tadi kan Kita langsung ditegur Sama board Setelah kalah sekali Buset Buset Gila Langsung Crossing kayak gitu Bukan target men Si striker mereka ini Tapi kayaknya Punya kecepatan Oke Good Oke Bukan-bukan Bukan hal yang good Itu Gusti Eh So-soan lu Neymar bukan Lah Oh dapetan Anjir tapi Yakoman Dante Oke Transisi Arjen Robben Kasih lari Robben Aduh Crossingnya kok Nggak langsung Crossing Yakoman Kasih ke Sobek Sobek juga Nggak asing Di telinga gue Wih Hari-hati bro Wih Galak Wih Ambil New Year Untung aja Arjen Robben Frank Frank Cribery Dego Contento Kasih ke Havi Martinez Aduh Balikin lagi ke Havi Eh dapet Havi Kuat Kuat Mario Gotze Lam Oke Eh True ball tuh Nice Itu dia Frank Cribery Finishing yang sangat Percaya diri Dari Pemain dengan Overall rating Tertinggi kita Di squad Gue sebenernya Mau flacing Mau nyoba flacing Tapi gue malah Mencet R2 Kotak Untungnya masih goal Kalau kayak gitu kan Enakan pake kaki bagian dalam Incert yang jauh Cuman nggak apa-apa Intinya goal sih Gue masih kebalik-balik Mulu Mau flacing L2 Sama R2 Karena Kalau di PES Pas gue main rental Sama temen-temen gue Di PES 3 rental Itu kan Flacingnya pake R2 Pas main PES Malah gue pencet L2 Pas main VIVA Gue malah mencet R2 Anjir Ketuker-tuker Jadi gue bingung Tadi Gue pengen flacing Kayak R2 PL2 gitu Untungnya River finishingnya Apik bro Jadi tetap bisa mentolerir Kebodohan gue Oke Good 1-0 Ayo Lebih 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 Gak mau puas Dengan skor 1-0 Angkat Ya ampun Lam Itu Itu gotsu Udah nunggu Bro Min 1 Crossing Lam Kayaknya Pengen nge-crossing Itu Kalau memang Ada yang ngejaga Gila pemain kita Di kotak penaltinya Biar ada Challengingnya dikit Onset Kayak itu Onset bro Good PIP Lam Wah Sampai jatoh Tapi dikasih lagi Anjir Onset ini Weh Ya ampun Goal Itu yang Duel udara kok Si Contento Bukan centerback kita Sobie Anjir Itu kenapa Duel udara Bukan CB kita ya Gue udah pesimis Itu soalnya Si Contento Yang ngejaga Satu sama Gak dikasih Gampang kita Gak dikasih Cleanseed loh Oke fokus lagi Fokus lagi It's okay True ball tuh Oke oke Ya ampun Gue jujur ya Gue nunggu Ada yang dateng Biar gop asing Biar bisa langsung Dijepret Cuman gue gak ngeliat Minimapnya Kata gue lama Lama amat Biasanya kan camp gitu Harusnya si Gotse Yang tiba-tiba maju Itu maka gak ada Anjir Tih hati hati Pusti Buset Gak kena Gak kena Ayo bro Jangan bikin Malu di depan Para penggemar Mari Gotse Robin Rubel ke Pilplam Aduh kejegal dong Oke Agak Absurd ya Arjen Robben Ambil corner Ada Mario Mandzukic Jerome Boteng Goal Let's go Jerome Boteng Goal Dari Set piece corner Walaupun tidak direct ya Target pertamanya kan Mandzukic Mandzukic gak menang Duel udaranya Tapi bola muntahannya Diambil Dibat sama Boteng And goal Let's go 2-1 Ini baru mentalitas Yang kita harapkan Datang dari tim besar Seperti Bayern nih Heron dulu Buset Mereka sih Pattern gameplaynya Udah kebaca sih Crossing Crossing kayak gitu Sati-hati Pemain-pemain kita Good Mario Gotse Aduh Gotse Kenapa malah Nendang kaki Lawan Dante Let's go Mereka mah cuman Long ball-long ball Doang kok Masa iya kita kalah Lawan tim yang kayak gitu Oke good Happy Martinez 1-2 kali Balikin Aduh Gak lolos Pengen jadi tembok Cuy Mandzukic Dapet Pelan-pelan pas papir Weh 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 Tutup Weh Uh Dante Good Block Bener-bener pengen nunjukin Bahwa dia ada alasan ya Jadi pemain utama tuh Di starting eleven kita 2 menit injury time Bisakah dapet 1 goal lagi Buat kita Mario Mandzukic Mario Gotse Oh iya ada 2 Mario kita Javi Martinez Mario Mandzukic Oke Argent Robin Belum selesai Eh shit Pelanggaran Pelanggaran itu Good Ambil 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 Langsung Itu jelas pelanggaran Kaki bro Yang dimbat Ini jauh sih Tapi gue coba pengen berani ya Ini Frank Ribery bro Everything can happen Kurang power sih Uh on target Tapi bro It's okay It's okay Bener-bener Incer Pojok itu Walaupun gak pojok atas ya Tapi gak apa-apa Karena itu Dia ngelewatin Pagernya juga kan Nice Ribery Corner lagi Uh boteng Nyaris bro 31 Nice Half time Dan kita Sementara berakhir Sebagai Tim yang lagi menang Tapi tentunya Belum 90 menit Jadi jangan terlalu Puas Tapi prospect gameplay Kita lebih oke Dibandingkan pertandingan sebelumnya Kalau pertandingan sebelumnya Mungkin Frank Ribery Yang juga emang lumayan kuat Kali ya Kagak tau juga sih Tapi kalau ini Kita keliatan lebih oke Jadi terlepas Walaupun kita disamain kedudukannya Kita tetap Tetap nyerang Gitu loh Mana sih Goal ke-2 Jerome Boateng Nice Gak bisa Gak bisa ke-Gapa itu 7 shot di gauntar Gitu kan Banyak Di pertandingan kali ini Gue bakal Tiga poin kita Langsung long ball Of course Dante Let's go Lo mau main long ball Long ball Lo kira kita tim apaan Philipp Lam Mario Mario Goatse Ambil lagi Kesana ga sih Ada yang masuk Boom Lama anjir Gue nunggu banget gitu Ada yang nusuk gitu Biar gue bisa Ya passing kayak gitu Ini pun sebenernya Ga kurang fluid nih Passingnya Cuma untungnya Masih tetep dapet Ya masih bisa ngasih shooting 8 shot Untuk FC Bayern Sadani Shakiri Ambil corner Let's go Anjir Kena tiang Jerome Boateng Nyaris brace Anjir Brace lewat goal Sendulan Ya gapapa Gapapa Udah kena tiang kan Artinya pertanda Dikit lagi nih Kita dapet goal ke-3 Kali Semoga aja Bener ya Lam Ati-ati Kasih lebar dia Dante Let's go Kalo ada center back Yang siap buat Duel udara Ma'aman sih Kalo misalkan Udah full back Itu yang udah siap Siap ancang-ancang Duel udara Nah gue baru Agak skeptis Yo ampun Eh kocak Oke Tutup Tutup Keluar dong Lucu Pergantian pemain Untuk Hannover Siapa yang masuk Duel Ganti Sobby ya Pencetak goal mereka Diganti anjir Bastian Slender Bastian Kalo kalian Ngedenger Chant Para Penonton Di Alliance Kalo kalian Pake headphone Atau Earphone Mungkin Kedengeran ya Ya Svenstegernya Ngeram Anjir Press aja sih Good Balik-balik Eh kena Lucu Lucu Frank Frank Ribery Dego Contento Mario Mandzukic Kebastian Swenstegger Kerebut Kelamaan Mesti Uh long ball lagi Stindle Berbahaya Ini berbahaya sih Soalnya di Tengahnya juga ada Dua Untung aja Bro Untung aja Soalnya gue tutup Opsi passing dia Makanya dia mau Tidak mau Horshooting tuh Dan tiang dekat Untuk pemain Sekualitas New Year Aman Harusnya ya Kalau misalkan Gue justru Ngejemput dia Buat nutup dia Dan dia malah Milik crossing Karena gue ninggalin Satu posisi Itu bakal jauh Lebih berbahaya Mendingan bikin Dia maksa Shooting aja Lebih Mending nutup area Daripada ngambil Abis biasanya Di beberapa situasi ya Oke Good Oke Bastien Schweinsteiger Mario Gotze Mau kasih ke Mario lainnya Tapi gagal Kena Good Paling gak Momentum dia Agak berantakan nih Serangannya Long ball lagi Udah pasti Anjur Boteng Hati-hati cuy Serdan Sakiri Kasih ke Dego Contento Kosong Soalnya Frank Ribery Mario Gotze Mario Mantzuki Pergerakan Dari Serdan Sakiri Aduh Gue takut Sama yang Satunya Anjur Makanya Gue Tiba-tiba Ngubah Gerakan Kayak gitu Eh Biarin Biarin Ganti pemain Ganti pemain Yang capek-capek Aja sih Schweinsteiger Kita ganti Kita masukin Cross Tiago Tiago Pemuler Muler aja 14 menit Lagi Sebelum Babak Kedua Habis Mereka juga Melakukan Pergantian Deyaconan Striker Mereka Enggak Situ Yang diganti Thomas Muler Anjir Muler Seenak itu Didorong Bahaya Bahaya Itu tengahnya Tutup Bro Boteng Masih Dapat Pemain mereka Oh Nice Nice defense guys Defense kita sih Boteng sama Dante Solid ya dipertani kali ini Ribery Capek Ribery Good Mandzukic Kasih ke Sherdan Sakiri Muller Sherdan Sakiri Eh Eh Woi Kenapa Gak Diambil Itu Kipar Mereka Juga Bingung Mau PH Ya Kadir Udah Ludara Solid Eh Backkill Bagus Sakiri Let's go Kecepatan Masuk Shooting Aduh teorinya gagal Nyerang Mereka Bro Masih Masuk Di lapangan Bolanya Depend dulu Gak Onside Itu Dia Injury Time Oke Hati-hati Fokus Aduh Udah Gede-gede Geser Si Gue Good Block Uh Oke Oke Dante Buang Masih Dapet Full Time Whistle Bunchback Walaupun bukan Kemenangan yang mudah Pertandingan Harus Diselesaikan Dengan Penuh Kegelisahan Dan Kekhawatiran But It's Okay Win It's A win Ada Beberapa Peluang Yang Kita Siasiakan Dan Memang Kita Masih Cukup Struggling Masih Belum Mendapatkan Kemenangan Yang Bener-bener Kemenangan Telak 3-0 3-0 4-1 4-1 Kekhberapa Tapi Gak Apa Kita Nikmatin Aja Pelan-pelan Proses Dari Pertandingan Pertandingan Yang kita Lewati Menang 2-1 Tapi Kenapa Kalau Menang Harus 2-1 Gitu Enggak Yang Ada Kayak 1-0 Kayak 3-1 Kayak 3-2 Kayak Gitu Bukannya Gue Mempermasalahkan Menang 2-1 Ya Gak Apa Juga Di Liga Sebenernya Lu Menang 2-1 Atau Lu Menang 4-0 Secara Poin Itu Gak Ada Bedanya Kalau Lu Bisa Menang Terus 2-1 Tapi Ada Tim Lain Misalkan Dia Oke Satu Kali Menang 4-0 Tapi Gak Bisa Konsisten Gitu Emang Kalau Sekali Menang Gede Tapi Seringnya Kalah Imbang Ya Lebih Baik Menang Tipis Tapi Konsisten Karena Semuanya Bakal Balik 3-point Tapi Ya Gak ada Salahnya Kalau Kita Menang Lebih Telak Cuman Kalau Memang Ternyata Awal Ini Masih Awal Series Masih Musim Pertama Awal Jadi Kalau Kita Baru Bisa Menang Angka Angka Kecil Main Dengan Tim Sebesar Bayer Muncen Cuman Yaudah Lebro Ya Eh Main Off The Match Happy Martinez Bikin Satu Asis Gue Gak Tengah Situ Asis Dari Goalnya Siapa Tapi Cuman Ada Satu Asis Kalau Misalkan Oh Boteng Boteng Harusnya Gak Dihitung Ada Yang Asis Jadi Ini Untuk Goalnya Frank Ribery Asis Happy Martinez Good Happy Martinez Gue Kasih Kesempatan Bermain Iya Tadi Ada Oh Iya Gua Kasih Kesempatan Dia Untuk Start Menggantikan Posisinya Cross Karena Cross Yang Dicadangin Di Awal Abis itu Cross Masuk Ganti Swensteger Dan Ternyata Terbukti Bro Tapi Centerback Kita Harus Dikasih Big Applause Nyoyer Juga Main Lumayan Tapi Dante Kayak Ngaruh Ketika Dia Gak Dimain Di Pertanian Sebelumnya Itu Pasti Ada Ada Perasaan Kayak Waduh Apa Gue Ada Salah Apa Gue Ada Gimana Jadi Ketika Dia Dimain Dia Pasti Pengen Ada Motivasi Untuk Ngasih Tahu Bahwa Eh Gue Oke Loh Gitu Gak Usah Ganti Gue Padahal Kadang Gue Ngeganti Pemain Itu Bukan Karena Dia Main Jelek Juga Kadang Gue Cuman Pengen Regenerasi Pengen Istirahatin Cuman Dante Seakan Ngerasa Bahwa Posisinya Terancam Makanya Ketika Dikasih Kesempatan Lagi Dia Perform Dan Itu Bagus Sebenernya Agar Pemain Tuh Yang Nggak Ngestuck Kan Ada Tim Yang Karena Kompetisi Di Squad Nggak Bagus Jadi Walaupun Dia Main Jelek Yaudah Nggak Bakal Ada Ngeganti Ini Gitu Sometimes Ada Beberapa Situas Yang Gitu Apa Niche Oh Motley Scouting Update Udah Dapat 3 Belanda Dia Ngirim Berapa 1 2 3 4 5 6 6 Dan Kita Lihat Apakah Ada Yang Bagus Ini Kalau Misalkan Kita Ambil Bukan Berarti Kita Promosi Ke Squad Bukan Jangan Salah Ini Baru Kita Masukin Ke Youth Academy Dan Angka Angka Di Potensial Ini Masih Bisa Berubah Apalagi Umur PK Masih 15 Masih Bisa Berubah Banget Jadi Masih Angka Estimasi Overe Dia Estimasinya Bisa Dari 49 Sampai 65 Kalau Kita Bener Bener Dapat Dapat Permata Kita Bisa Dapat Pemain Ini Di Angka Overall Rating 60 Walaupun Sekali Lagi Estimasi 49 Sampai 65 Bisa Aja Dia Dapat 49 Yang Gak Ada Yang Gak Mungkin Tapi Kita Bakal Sign Player Kita Masukin Dia Ke Youth Academy Sisanya Ini Kurang Ini Kurang Ini Kurang Masih Apa Kita Tahan Aja Ini Yang Lumayan Menarik Ini Juga Tapi Oke Kita Tolak Aja Ini Kita Biarin Aja Kali Gak Usah Kita Reject Aja Bener Standar Kita Tinggi Soalnya Kita Punya 3 Youth Scott Jadi Gak Usah Terlalu Mikir Banyak Kita Reject Reject Aja Karena Kita Punya Banyak Opsi Oke Ini Yang Dari Korea Selatan Ini Jelek Kita Reject Aja Standarnya Emang Harus Tinggi Bro Ini Reject Wah Ini Kayaknya Jong Semua Ini Ini Gada Yang Benar Menarik Perhatian Gua Bahkan Untuk Yang Paling Jelek Dari Mayer Aja Dia Gak Ada Yang Paling Jelek Aja Standarnya Ini Juga Yang Dari Jerman Jelek Oh Oke Ini Lumayan Walaupun Dia Overall Estimasinya 42 Sampai 56 Tapi Sekali Lagi Bisa Jadi Estimasinya Juga Berubah Gitu Bisa Jadi 42 Sampai Lebih Dari 56 Kalau Udah Dimasukin Di Youth Academy Kita Sign Player Aja Yang Ini Lumayan Kok Karena Potensialnya Juga 71 Sampai 94 94 Itu Overall rating Paling Tinggi Yang Bisa Didapetin Ya Menisi Aja Mentok 94 Oke Itu Dia Nama Namanya Jadi Sekarang Kita Punya Tiga Pemain Di Yuta Academy Kalau Nggak Salah Dua Pemain Loh Oh Dua Pemain Doang Ya Anjir Oh Baru Si Jor Janssen Sisanya Kita Reject Semua Anjir Kira Tiga Pemain Si Ini Masih Belum Bisa Kita Promote Ya Kan Minimal Itu 16 Tahun 15 Itu Masih Belum Bisa Kita Promosi Dua Potensial Mentok 94 Tapi Yang Paling Menjanjikan Si Jury Janssen 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 I don't know Let's go Kita Langsung Ke Pertanian Menghadapi Nundberg Nundberg Manager Demand Respect For Opposition Di Press Con Si Pelatih Nundberg Muji Squad Kita Praise Let's go Kita Bakal Lawan Nundberg Kita Kasih Mereka Jersey Away Saja Kita Bakal Bermain Di Alliance Arena Lagi Di Match Day Keempat Ini Ini Pemain Sistaminanya Patrick Well Kalian Penasaran Gak sih Sama Pizarro Kayak Kasian Banget Dia Belum Main Sama Sekali Anjir Coba Kita Bawa Dia Di Bench Siapa Tau Dia Bisa Main Dari Masuk Dari Bangku Cadangan Terus Bisa Main New Year Oke Diego Contento Oke Oke Sih Javi Martinez Tadi Main Bagus Gotze Kalian Pengen Lihat Lagi Gotze Main Di Posisi Striker Enggak Ya Udah sih Gini Aja Bingung Juga Gue Mau Ganti Siapa Lagi Cross Let's Go Gini Aja Wazer Kali Ganti Diego Contento Mau Coba Nggak Michelle Wazer Ini Bukan Eksperimen Kagak Jelas Wazer Emang Bisa Main DL Bia Kocak Oke Kick Off Nah Belum Kok tiba-tiba Kick Off Siapa Gak Jelas Pertandingan Ketiga Nggak ada Scam Episode Kali ini Bener-bener Ada Tiga Pertandingan Terus Tiba-tiba Dua Pertandingan Karena capek Karena Apa Tapi Sesuai Janji Gue Di episode Sebelumnya Episode Tiga Kali Ini Ada Tiga Pertandingan 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 Kedua Menang Dan Semoga Pertandingan Tiga Ini Kita Kembali Menang Back To Back Win FC By Munich Against FC Nuremberg Kenapa Ada Angka Satunya Kalau Kalian Ada Yang Tahu Angka Satu Di Nuremberg Itu Artinya Apa Apakah Mereka Tim Dari Daerah Nuremberg Atau Apapun Itu Nama Daerah Tim Tersebut Berasal Maksudnya Dia Yang Pertama Diciptakan Mungkin Makanya Dia Ngeklaim Ada Angka Nomor Satunya Mungkin Aja Kayaknya Itu Yang Paling Make Sense Walaupun Itu Teori Liar Tapi Gak Tahu Juga Jersinya Lucu Juga Kayak Jersey Jersey Apa Itu Apa Si Baseball Baseball Motifnya Mirip Kayak Gitu Captain Mereka Keeper Dari Samping Kelihatan Kayak New Year Ranger Komu Keepernya Oke Oh iya Harusnya Gue di Subtitut Sudah Gue Mulai Bawa Reader Aja Daripada Starke Sebagai Keeper Cadangannya Buat Jaga Jaga Nanti Deh Abis Ini Mereka Menggunakan Formasi 4141 Formasi Yang Awalnya Sebelum Kita Bukan Sebelum Kita Mulai Di episode 0 Gue Tadinya Mau Pake Formasi Ini Kan Buat FC Ben Munchen Cuman Akhirnya Karena Ada Saran Dari Penonton Gue Juga Gue Memilih Formasi 4231 Dan BTW Ini dia Kickoff Bobok Pertama Alliance Arena FC FC Ben Ben Munchen Menghadapi Nundberg Populi Bisa Mendapatkan 3 Poin Lainnya Buset Ada Anak Buahnya Mr. Biss Sandler Mr. Weiser Bermain di Posisi Leftback Satu Pemain Muda Dengan Kecepatan Terbaik Dan Bisa Bermain Di Banyak Posisi Jadi Kesempatan Untuk Grow Up Pasti Lebih Tinggi Karena Dia Punya Kans Main Tinggi Karena Dia Bisa Main Di Banyak Posisi Sesimple Itu Aduh Mau Balikin Ke Robben Itu Maksud Gue Baltis Gebhardt Pekhardt Anjir Ini Kembar Kok Namanya Sama Sama Sih Pekhardt Eh Hati Hati Bro Uh Bukan Penalti Kan Nah Shit Awas Saja Penalti Jerome Botten Arjen Robben Thomas Muller Ke Tony Cruz Frank Ribéry Ke Michelle Weiser Bastian Swenstiger Mario Manzukic Masih Dapat Turbo Manzukic Oke Tertutup Langsung Mario Manzukic Aduh Manzukicnya Disamping Anjir Ngapain Anjir Manzukic Teknik Macam Apa Itu Bingung Juga Target Mainnya Disamping Anjir Malah Yang ngasih Cross Target Mainnya Gapapa Juga Bukan Berarti Pemain Yang Posturnya Bisa Nyendul Cuman Manzukic Doang Oke Gebhardt Gebhardt Sama Pickhardt Anjir Kembar Itu Jelas Sotoy Sotoy Arjen Robben Shit Oke Focus Bro Kok gini Amat Kita Gameplay Anjir Kelewat Woy Entah Itu Tujuannya Shooting Atau Crossing Atau Apa Gue Juga Kagak Tau Tapi Yang Pasti Itu Masih Melebar Off Target Eh Fokus Bro Woy Sir Ini Tugas Tuh Eh Lolos Ada Boteng Aman Tunggu Tunggu Nyaris Thomas Müller Mario Mandzukic Mau Wantuk Kemuler Tapi Kurang Sih Min Satu chemistry Aduh Pelanggaran Play on Kayaknya Kartu Kuning Itu Menanti Juga Fulner Dante Solid Let's go Argent Robin Woy Passingnya Gimana Ini Waduh Oke Kartu Kuning Itu Udah Pasti Lam Ya Tadi Ya Gimana Bro BTW Ini Kita Kurang Si Kurang Ini Kita Kurang Passing Passing Bukan 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 Apapanya Bener Bener Dari Passing Basic Kita Banyak Miss Kartu Koning BTW Itu Kan Apa Si Woy Fokus Woy Bangun Main Kayak Team Medio Keras Apa Tuh Pelanggaran Untung Aja Pelanggaran Ada Kemungkinan Salah Passing Tadi Oke Coba Belajar Passing Dulu Dari 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 Bawah Mereka Aja 90% Cuy Kita Cuma 86% Untuk Standar Bayern Muncun Maka Kurang Segitu Jangan Kon Ngomong Shooting Aduh Sorry Jangan Kon Ngomong Dapetin Shooting Passing Aja Kita Masih Banyak Miss Jadi Kalau Dari Yang Basic Aja Kita Fail Jangan Ngarep Lebih Gitu Oke Slayer Oke Aduh Kenapa Kenapa Suara gue Jadi gini Anjir Shooting Pertama Yang Sang Opportunist Eh Happy Touch Ya pelanggaran Lagi Jin Oh pelanggaran Mereka Oke Gak ngerti Juga Gue Uh Gila Itu Kalau Bener Bener Masuk Cuk Anjir Aduh Tony Cross Aduh Suara Gue Aduh Ngeselin Baat Sih Duh Harus Minum Sih Tapi Gue Nggak Nyiapin Buat Minum Itu Better Daripada Peluangnya Wacer Tadi Tapi Masih Menurut gue Tetap Lumayan Opportunist Offside Coba Lagi Improve Improve Thomas Muller Bastian Svensteiger Tony Cruz Angkat Mario Mandzukic Gagal Oke Passing Passing Pendek Dari Pemain Pemain Nundberg Gebhardt Oke Berbahaya Aduh Dantainya Udah Ketarik Ini Bahaya Ini Bahaya Untung Masih Ada Boteng Bro Danteng Udah Ketarik Tiga Menitin Juri Tem Thomas Muller Aduh Muller Mau Ngapain Aduh Mau Ngasih Siapa Si Aduh Ini Suara Gue Ngesel Bro Aduh Emosi Dia Jadinya Lah 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 Dapet Juga Ujung Ujung Nya Mereka Apa Sih Maju Bro Astagfirullahaladzim Loh Kok Kursernya Ganti Ganti Sendiri Untuk Pelanggaran Mau Coba Shooting Dari Jarak Sejauh Ini Kak San Steger Terlalu Maksa Bener Bener Nyari Nyari Shooting Banget Anjir Kalau Kayak Gitu Ini Salah Satu Pertandingan Terjelek Gua Kurang Bro Passing Nya Berantakan Peluang Juga Jangan Ngarep Tiga Shot Nol Target Dua Diantaranya Dari Ini Dari Set Piece Yang Mereka Nol Shot Maksudnya Mereka Nggak Main Bagus Jadi Harusnya Kita Bisa Lebih Dominan Gitu Oke Let's Go 45 Menit Kedua Jangan Malu Malu Si Bayan Muncan Ayo Ini Bisa Banget Kita Menangin Komets Dan Selama Mereka Mas Belum Dapetin Gol Kita Masih Bisa Lebih Kalem Gitu Tapi Bukan Berarti Kalem Tuh Nggak Ada Indikasi Buat Main Lebih Bagus Oke Maju Ya Didorong Cip Aduh Kena itu ya Kena keepernya ya Wah Masih Belum keluar Bolanya Ujung-ujungnya Keluar juga Atau Biarin aja Kalo Kata Gue Oke Kasih Ke Tony Cruz Bastian Schweinsteiger Yah Nggak Jelas Philipp Lam Waduh Kalah Sprint Bro Lam Kenceng Bat Ini Ya Oh My God Kena Counter Gila Itu Bener-bener Counter Banget Anjir Goal Counter Shit Itu Kenceng Bat Kelewat Dan Dante Miss Anticipation Itu Bagus Headingnya Bagus Crossing Sama Headingnya Bagus Solo Dribbling And Boom Kena Bagian Kepalanya Juga Bagus Banget Itu Tuh Kan Harusnya Kan Kita Nggak Nggak Ngebiarin Mereka Nyetak Goal Dulu Gitu Wah Please Lah Ini Mulai Anjir Pasing-pasingnya Keburu-buru Bisa Ditahan Dulu Aduh Ini Ini Guanya Udah Mulai Kena Mental Sandler Sekarang mereka Yang tadinya Belum Unggul Kan Sekarang Mereka Udah Unggul Jadi Lebih Enak Buat Mereka Dan Buat Guanya Juga Jadi Pasti Bakal Lebih Buru-buru Dalam Pengambilan Keputusan Dan Akhirnya Nggak Main Optimal Lagi Oke Filip Lam Kenceng Tapi Anjir Tadi Yang Tadi Yang Crossing Dol Astag Hiru Itu Masih Bisa Ditepis Asli Keeper Itu Loh Maksud Gue Harus Lebih Sering Sering Kayak Gini Nggak Sering Mantuk Senahan Terus Ada Langsung Yang Masuk Gitu Sven Steger Kayak Cross Karena Mereka Punya Atribute Shooting Yang Lumayan Oke Frank Ribery Heading Mario Mantuk Itu Prank Ini aja deh Dua pergantian pemain Mario Gautze menggantikan Thomas Muller Javi Martinez masuk Menggantikan Tony Cruz Mengganti 1 Central Attack Midfielder Dan 1 Central Defensive Midfielder Fulner Oke, lam Walaupun dapet kartu kuning Tapi kayaknya gue gak bakal ganti deh buat lam Di pertanian kali ini Argent Robin Oke, pasing-pasing pendek Lumayan membaik Moral perpemain kita kayaknya udah mulai improve nih Setelah golnya Mandzukic tadi Gautze Mario Mandzukic Harus disupport itu Mandzukic Gak kena Jir Lam, hati-hati lam Itu dia Pinola ya tadi yang lari kenceng itu Lah Weh Gue gak ngeliat anjir Gue kira bolanya ngaur Shooting Good save New Year Rebound Nice New Year Nice, nice Counter Frank Ribery Aduh Covernya cepet juga Bastian Steger Robin Ih, Robin kok kalah lari ya Dia Padahal startnya sama-sama loh Cuman dia gak Ngelebihin gitu Oke, dapet tapi masih Weh, maju dong Astaga, Robin Apa sih, Ben? Maju kali, Ben Paling kok udah Nah, ultra attacking udah nih Ayo, Robin Happy Martinez Passing Siding tackle Balik lagi 10 menit terakhir Kita ngurungin mereka Tapi masih belum tau nih Cara buat ngebobolnya kayak gimana Balikin Bastian Steger Itu udah bagus cuy Sebenernya build up passing-passingnya Tuh liat Back kill Bukan back kill sih sebenernya Tapi, pusat Ini keepernya juga Save the day Buat mereka banget Pack hard diganti Apakah Goal side piece is real? Heading Masa boteng banget Yang nendang anjir Boteng tentunya Bukan penendang terbaik kita Dia mah kalo urusan pala Itu baru Oke Untung masih dapet Pilih plam Cuk Gue juga tujuannya Bukan keluh anjir Keman Zukic True ball True ball True ball Aman Wazer Oke Robin Fokus dulu bro Renkrip Aduh Gue pengen Gue pengen jadiin Mandzukit Sebagai Tembok Gitu loh Jadi bukan sebagai Orang yang bakal nendang Aduh Satu meninjuri teman Mana mereka lagi yang nyerang Asuk Asuk Woy Woy Anjir New year nya malah gue mainin Ya ampun nyaris banget Dibikin 2-1 loh Imbang Satu sama Drop point lah jelas Tapi Gimana ya Ngomongnya Emang tadi nyaris sih Yang di akhir-akhir sih Tapi jujur ya Ini man of the match nya Keeper mereka sih Enggak ternyata Mandzukit Anjir man of the match nya The hell Kalau kata gue Keeper mereka sih Boteng main bagus Ya iyalah Dapat goal juga kan Aduh Cuman menurut gue Cier Finishing issue Oke jadi kita udah kalah Udah imbang Udah menang ya Di episode kali ini Kurang sih Kurang sih I referred boss Apa nih Svensteiger nih Boss I can lie I was worried That you had plan To replace me Perasaan gue Tau aneh ini Perasaan yang diganti-ganti Si cross deh Kenapa Tiba-tiba si Svensteiger Yang ngerasa Posisinya terancam Svensteiger nih Agak aneh juga Dari kemarin-kemarin Dia kayak selalu Hoshi has zero regret On Gomez Anjai Ini gara-gara Mandzukit Nyekor terus Maksudnya ya Makanya dia ngerasa Kayak Makanya tiba-tiba Ada headline berita Terkait gue Nggak ada penyesalan Padahal gue nggak ngasih Statement apa-apa juga Oke jadi episode selanjutnya Bakal dibuka Dengan pertanyaan Menghadapi Freberg Ada Message apa lagi Oh ini Internasional Buse tuh liat tuh Pemainnya dipanggilnya Tim besar bro Tim besar bro Nah ini dia Maksud gue Lihat kan Ini maksud gue Terkait Dia tuh bakal terus Ngasih Apa sih Update-update Terus Jory Jensen Ini kan tadi Mentok 94 Potensialnya 71 Strip 94 Sekarang malah jadi 6686 kan Makanya kata gue juga Jangan terlalu terpatok Cuy bisa aja pemain Yang estimasinya rendah Pas dimasukin Dia malah angkanya Jadi bagus gitu Ini yang tadinya lumayan oke Estimasinya malah Malah kurang kan Tiba-tiba Bukan sekem Tapi kayak dia tuh Terus nyatet Perkembangan Terus kayak Bener-bener Buat dapetin angka pasti Itu ya gak mudah gitu loh Makanya kan ada 5 bintang experience 5 bintang judgment Nah itu tuh bakal Ngaruh ke yang ini-ininya Mungkin kalau makin gede Makin bakal fix gitu Sekali dia ngasih report Yaudah itu-itu aja gitu Tapi beberapa masih kayak Selalu ada perubahan Makanya untuk ini pun Kan masih angka estimasi nih Overall sama potensial Masih ada strip gitu ya Artinya kan masih belum fix Maksudnya Estimasi tuh 45 sampai 57 gitu Overall ratingnya kan Itu pun masih bisa berubah-rubah Estimasinya Bisa jadi nanti 50 strip 60 gitu-gitu Itu masih bisa terjadi Jadi ya Udah lah Biarin aja Makanya jangan terlalu terburu-buru bro Kalau mau promosi Pemenyut Academy Di player of the month Henrik Mkhitaryan ya Expectation high for close debut Jadi poin kita sementara ini 4 pertandingan 7 poin 2 kali menang 1 kali imbang Dan 1 kali kalah Borussia Dortmund Unbeaten so far Oke it's okay Kita bakal bounce back Ke next episode Dan next episode Ternyata akan ada pertandingan Champions League ya Menghadapi Moskwa So viewers Tau jemput episode kali ini See you to next video See you to next episode Viewers Bye-bye Bye-bye Terima kasih.